Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabat wakaf dan seluruh pemirsa wakaf TV yang dimuliakan Allah SWT Berjumpa kembali dengan kami di acara Indonesia Ngaji Online Kajian Indonesia Ngaji Online di bulan sawal ini Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk menemani para wakif, para pemirsa semua di hari yang bahagia Dan Alhamdulillah kita senantiasa panjatkan berjumpa keadaan Allah SWT Yang senantiasa memberikan banyak nikmat kepada kita Di antara nikmat itu adalah nikmat iman, Islam, serta tidak kalah pentingnya nikmat, sehat, walafiat, serta panjang umur Sehingga kita bisa beraktivitas kembali seperti sudah kalah dan senantiasa beribadah kepada Allah SWT Salawat serta salam semoga tercurah keribaan junjungan bagi Nabi Usar Muhammad SAW Pada keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya Dan semoga kita semua disini termasuk umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalahnya Serta memperjuangkannya hingga akhir hayat nanti Baik, para sahabat wakif yang dimuliakan Allah Kita bersyukur di hari yang mulia ini, di hari yang bahagia Di hari Raya Idul Fitri Tepatnya sawal 1443 Hijriah Alhamdulillah kita telah melewati satu bulan penuh Ditempa di bulan Ramadan Supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa Kemudian di hari ini kita ditemani oleh guru kita Yang akan menyampaikan tema yang berkaitan dengan bulan sawal ini Yaitu temanya semangat sawal bertambah baik Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Yaitu guru kita bersama Al-Ustadz Iwan Januar Kita sapa beliau Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Ustaz Sehat? Amin Amin Alhamdulillah Perjalanan tadi gimana Ustaz? Lancar Alhamdulillah Bogor macet Insya Allah lancar Alhamdulillah masih lancar Jadi selama bulan Ramadan kita ditempah ya Ustaz Agar menjadi orang-orang yang bertakwa Meraih kemenangan tentunya Kemenangan ini bukan kemenangan terbebas Terbelenggu dari Ramadan ya Ustaz Tapi kemenangan yang diraih adalah Justru kemenangan meraih taqwa Meraih ampunannya Allah SWT Kurang lebih seperti itu ya Ustaz Iya Dan tentunya kita akan semakin lebih baik Ketika melewati Ramadan Insya Allah Untuk melewati bulan-bulan berikutnya Insya Allah Sebelas bulan berikutnya Nah berkaitan dengan tema ini ya Ustaz Yaitu semangat sawal bertambah baik Kira-kira untuk pengantar mohon disampaikannya Sekitar 10 menit untuk pengantar Bagaimana berkaitan dengan bulan suci Yang disebut idul fitri ini ya Jadi sering disebut sebagai Hari fitri atau kembali suci Apakah memang seperti itu Silahkan pengantar Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat wakaf tv yang dirahmati Allah SWT Alhamdulillah kita mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa Selama sebulan penuh kita menjalankan ibadah sawum Juga rangkaian ibadah lainnya Tadarusnya kemudian juga Sholat malamnya dan juga sodakos Serta di penghujung bulan Ramadan Kita tutup dengan zakat Dan masuk kemudian di bulan syawal Kita melaksanakan sholat Sunnah idul fitri begitu Memang secara umum Di masyarakat sampai hari ini Berpandangan dan beropini bahwasannya Makna idul fitri itu kembali suci Kembali bersih Secara bahasa kata Ada yang udung aidan Memang artinya kembali Seperti itu ya Nah ada pun pengertian al fitru nya Atau orang kemudian sering kembali pada makna fitra Ini barangkali hal yang kita mesti luruskan Kalau secara makna bahasa Akata id itu memang dalam kitab Lisanul Arab Dijelaskan oleh Imam Ibn Arabi Bahwa makna id itu memang adalah Kembali setiap tahun Bergembira dengan keadaan yang baru Itu makna dari id Ada juga sebagian ulama yang menyebutkan Makna id itu adalah kebiasaan Karena memang Setiap tahun biasa ada perayaan seperti itu Yang disebut sebagai id Tapi kalau pengertian idul fitri sendiri Kata al fitru yang disebutkan di dalam Lafad idul fitri Yang disebutkan dalam beberapa hadis ya Misalnya dalam hadis Imam Abu Daud Nabi menyebutkan ada Yaumul fitri Hari fitri seperti itu Sebetulnya maknanya bukan makna suci fitrah ya Yang sering kita dengar dalam hadis Nabi SAW Mamin mauludin ila yuladu alal fitrah Arti adalah setiap anak itu lahir Melainkan dalam keadaan suci Keadaan fitrah Itu sebetulnya bukan itu yang dimaksud Karena kalau kita lihat ke dalam hadis-hadis sahih Yang disampaikan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW Tentang makna fitrah itu Sebetulnya pengertiannya adalah kembali makan Kembali berbuka Karena al fitri itu artinya memang sarapan Memang makan Nabi SAW dalam satu hadis menyebutkan As-saum yauma tasumuna Bahwa yang disebut dengan saum itu hari dimana Kalian berpuasa Wal fitru yauma tuftiruna Sedangkan al fitru hari ketika kalian itu berbuka Kalian itu makan seperti itu ya Dalam hadis lain juga Nabi menyebutkan Sumuliru yatihi wa aftiru liru yatihi Berpuasalah kalian dengan melihat bulan Ini satu perintah dari Nabi SAW Kita mengawali Ramadan itu dengan Ruyatul hilal ya melihat hilal Lalu wa aftiru ya Liru yatihi Kemudian kalian if aftiru Dengan juga melihat bulan Nah kalau yang dimaksud dengan aftiru disitu Mananya adalah suci itu gak pas begitu Tapi oleh para ulama makanya dijelaskan Mana wa aftiru liru yatihi Itu artinya adalah Berbukalah kalian Makanlah kalian kembali ketika melihat bulan Bulan apa? Kalau berpuasa itu dengan melihat hilal Tanda masuknya bulan Ramadan Nah kalau ru'iyatul hilal Iftor tadi itu Itu melihat bulan baru Masuknya ke dalam bulan syawal Pada tahun hijriyah Sehingga makna idul fitri itu yang tepat Yang sahih itu adalah Kembali kita itu berbuka Kembali makan Karena memang setelah sebulan penuh Kita pagi sampai sore Tidak makan Fajr sampai maghrib kita menahan lapar Menahan juga haus ya Nah masuk satu syawal Itu hari dimana malah kita Tidak boleh berpuasa Haram seorang muslim Berpuasa pada tanggal Satu syawal Karena pada hari itu Justru Allah telah Menghalalkan makan dan minum Dan mengharamkan Ibadah saum Yang dulu selama sebulan Ramadan Kita kerjakan Tapi masuk ke dalam bulan syawal Yaitu kita diminta untuk kembali makan Kembali berbuka Dan salah satu sunnah kita Sebelum berangkat sholat Itu kan sarapan dulu Ya dengan makan tamar Makan kurma seperti itu Jadi kita perlu luruskan Bahwa makna idul fitri itu Yang sudah kadung ya Banyak kemudian dipahami oleh Masyarakat kembali fitrah Itu yang tepat adalah Sebetulnya kembali kita Diizinkan oleh Allah Untuk makan Kembali sarapan dan sebagainya Nah ada pun Kaitan dengan hadis Yang disebutkan oleh Nabi SAW Kata Nabi Siapa yang puasanya Juga kiamulail Tarawehnya itu selama Ramadan Iman dan waktisaban Karena dorongan iman Dan mengharap dida Allah Dia akan keluar Dari dosa-dosanya Sebagaimana hari dikeluarkan Atau dilahirkan Dari rahim ibunya Itu konteksnya Bukan kita masuk ke satu sawang Tapi konteksnya adalah Ketika seorang hamba Dia mengerjakan Saum Ramadan Dia mengerjakan Kiamulail Tarawehnya selama Ramadan Dengan iman dengan iman Dan hanya mengharap dida Allah Dan hanya mengharap dida Allah Niscaya Allah akan bebaskan dia Dari dosa-dosa Sebagaimana dia lahir Dari rahim ibunya Begitu memang Harusnya penjelasan Jadi istilah fitri Tadi dari kata iftor Fitri itu makan Kita dalam Ramadan Suka sebut ada acara Iftor jamai Makan barang Buka puasa barang Itu bilang yang tepat Seperti demikian Betul Jadi tadi juga Saya singgung Kan ada istilah Hari kemenangan Terbebas dari Ya maksudnya Menang itu kan Terbebas dari Bukan terbebas Terbelunggu Ramadan Kalau terbelunggu Ramadan Ini khawatirnya Yang salah paham tadi Orang menang ini Maksudnya Menang seperti apa Dan juga mungkin Ada makna lain Makna idul fitri Yang selain yang tadi Itu bisa dijelaskan Betul Jadi para pemirsa sekalian Yang diramati Allah SWT Jangan sampai muncul Perasaan dalam diri kita Wah Lebaran hari kemenangan Karena selama Ramadan Terbebas Terbebas Nah itu gak demikian Justru orang muslim Ketika dia masuk Ramadan Kan dia gembira Harusnya itu Dia seneng Bahwa Allah Setelah menyediakan Fasilitas satu bulan penuh Untuk beribadah Yang nanti Faedahnya menghapuskan dosa Menaikan derajat Dimana pahala Allah Dipatgandakan Selama Ramadan Dimana juga Allah buka pintu-pintu surga Allah juga tutup Pintu-pintu neraka Jadi Mestinya Kalau seorang muslim Seorang hamba Yang dia Mengharapkan ampunan Mengharapkan rahmat Allah Ketika Ramadan datang Itu dia gembira Begitu Dan ketika Ramadan berlalu Dia sedih Harusnya begitu Dan itulah memang Yang dicontohkan oleh Para salafu soleh Generasi-generasi Para ulama yang mereka soleh Beriman Bertakuk pada Allah Mereka melepas Ramadan itu Dengan duka cita Dengan kesedihan Satu khawatir Amal selama Ramadan itu Tidak diterima oleh Allah Atau ada yang kurang Yang kedua khawatir Tidak Menjumpai lagi nanti Tidak dipertemukan lagi oleh Allah Pada Ramadan tahun depan Begitu Pada tahun 14 44 Tijiran nanti itu Begitu kan Oleh karenanya Makna Idul Fitihari Kemenangan Itu mohon Jangan kemudian Dipersepsikan Wah kita udah merdeka nih Seolah-olah Ramadan itu penjara Yang menyusahkan kita Tidak demikian Kita masuk Ramadan Bergembira Bersuka cita Keluar Ramadan justru Harus muncul perasaan Sedih khawatir Dengan dua Kondisi tadi itu Nah ada makna lain Sebetulnya yang juga Tidak kalah penting Tentang Idul Fitri ini Adalah bahwa Idul Fitri itu adalah Hari Raya Yang membedakan Hari Raya kita Dengan umat lain Bahwa kita ini oleh Allah Sudah diberikan Dua Hari Raya Dua Idul Fitri Dan Idul Adha Yang Nabi Allah S.A.W. sebutkan Itu jauh lebih baik Dibandingkan dengan Hari Raya yang lain Ketika Nabi S.A.W. hijrah Ke Madinah Itu beliau Menyaksikan orang-orang Yahudi Al-Ali Kitab Itu mereka ada Ada perayaan Kemudian Sebagian dari Kau muslimin Juga ikut terlibat Di sana Akhirnya Nabi bertanya Apa ini yang terjadi Gitu kan Diseritakan bahwasannya Dulu Orang-orang Al-Ali Kitab Mereka biasa Merayakan Hari Dan kemudian Pada masa jahili Orang-orang Ansar dan Hojrat yang muslim Sebelum mereka masuk Islam Juga ikut merayakan Nah ketika Mendengar penjelasan tadi Nabi kemudian Memberikan Keterangan Kepada para sohabat Kata Nabi Sungguh Allah Telah mengganti Untuk kamu Dengan dua Hari raya Yang lebih baik Dibandingkan keduanya Seperti itu Itu Yomul Fitri Wanyomul Adha Alias Idul Fitri Dan Idul Adha Nah artinya Momentum Idul Fitri itu Kenapa kita sambut Dengan meriah Dengan penuh gembira Karena ini momentum Dimana kita ini Sebagai umat Muhammad S.A.W Sebagai umat muslim itu Punya tata cara Ibadah yang berbeda Punya juga Perayaan yang berbeda Bahkan Nabi katakan Itu khairon Lebih baik Dibandingkan dengan Macam-macam Hari raya Yang ada di seluruh Dunia ini Oleh karenanya Kalau kita bergembira Ya pantas kan Ini bagian dari syiar Gitu kan Kita mensyiarkan Bahwa agama kita ini Memang agama yang Tidak sama Agama yang berbeda Agama yang lebih mulia Sebagaimana juga Nabi sebutkan Al-Islamu ya'lu Wala yu'la Islam itu tinggi Dan tidak ada Yang sama tingginya Dengan Islam Di antaranya Itu dimunculkan Dengan adanya Yomul Fitri Atau Idul Fitri Itu adalah tanda Bahwa kita memiliki Satu hari raya Yang jauh lebih baik Maka perlu kita syiarkan Perlu kita kemudian Rayakan Karena memang disitulah Allah memberikan Banyak barokah Seperti itu Lalu yang kedua Bahwa pada hari raya itu Adalah hari dimana Ada Sholat Eid Kemudian juga ada khutbah Yang disitu Para khotib Ya harus menyampaikan Mengingatkan Kau muslimin Akan wasiat taqwa Tentang pentingnya Setelah Ramadan itu Taqwa itu Meningkat Karena tujuan dari Ramadan yang Allah sebutkan La'alakum tatakun Agar kalian bertakwa Maka Disitulah Allah Ta'ala Dan juga Nabi SAW Memerintahkan kita Untuk datang Ketempat-tempat Pelaksanaan sholat Eid Bahkan juga Para wanita Yang sedang haid Yang sedang nifas pun Itu mereka diminta Untuk datang Ketempat perayaan sholat Eid Tapi tentu bukan Untuk sholat Eidnya ya Tapi untuk apa Menyimak khutbahnya Mendengarkan rangkaian khutbahnya Nah ini yang Barangkali sekarang Apa namanya Agak-agak Kurang dipahami ya Jadi Karena sedang haid Sedang nifas Perempuan Gak mau datang kemudian Alasannya karena Itu kan di musjid pak Kita kan gak sholat Kita ngapain gak sholat Datang seperti itu Padahal Nabi Tapi memerintahkan semua Semua umat Semua kaum muslimin Dan muslimah itu Baik para muslimah sedang Berhalangan Karena sedang nifas Sedang haid Itu diminta datang Untuk apa Satu ini perayaan Kemenangan yaitu Ada hari yang spesial Idul Fitri Yang hari yang paling baik Di antara yang lain Yang kedua juga Tadi untuk menyimak Mendengarkan Khutbah Idul Fitri Yang disampaikan oleh Para khotib Di sana itu Jadi mohon para Pemirsa hadirin Ya kita harus bisa hadir Seperti itu ya Iya terutama Ibu-ibu jangan sampai Di rumah aja deh Nyiapin ketupat dulu Nah ini Iya masih jangan lah Nanti kalau sekarang Kalau sekarang sudah terlanjur Nanti Idul Adha Atau Idul Fitri tahun depan Kalau kasih panjang umur Bisa hadir sama-sama Ke tempat perayaan Sholat Id itu Untuk menyimak Khutbah yang disampaikan Tentu Tidak ikut sholat Juga tidak Masuk ke dalam mesjid ya Kalau itu di mesjid ya Tapi kalau di lapangan Kan bebas ya Jadi untuk apa tadi Merayakan Dan juga kedua Sebagai apa Menyimak khutbah Yang disampaikan Oleh para khutib Ketika pelaksanaan sholat Baik Masya Allah Pencerahannya Tadi diidentik Dengan hari kemenangan itu Bukan terbebas Dari belunggu Ramadan Iya betul Semestinya hari kemenangan ini Tadi sukses melewati Ramadan Iya Dan sedih ketika ditinggalkan Hari-hari selama Di bulan Ramadan tadi Yang menjadi Apa istilahnya Permasalahan saat ini Pada faktanya Masih ada Sebagian umat Islam Yang merayakan Tadi karena hari kemenangan Ya walau alam Bahkan karena Salah persepsi tadi Terbelunggu Kemudian dengan Aktivitas-aktivitas yang Katakanlah Tidak sesuai sunnah nabi Atau sesuai syariat Islam Malah Apa namanya Shopping Jalan-jalan keluarga Ketempat-tempat piknik Hari wisata Untuk melampiaskan Itu tadi Hari kemenangan tadi Atau ada juga Yang malah Anak-anak kecil Anak-anak kita itu Terpengaruh Ikut teman-temannya Nyalain petasan Padahal petasan itu Bukan budaya Islam Nah maksud saya Berkaitan dengan tadi Hari kemenangan Hari bergembira Semestinya Aktivitas apa saja Yang harus kita lakukan Agar sesuai dengan sunnah nabi Para hadirin sahabat Pemirsa Wakaf TV Yang dimuliakan Allah SWT Nabi SAW Sudah memberikan kita Tuntunan ya Ketika Hala itu tiba Dan mudah-mudahan Ini sudah kita lakukan ya Dari mulai Tentu saja yang pertama Adalah kita Mempersiapkan untuk Salat id Dimana nanti Kalau muslimin ya DKM atau panitia Itu menyiapkan Boleh di lapangan Boleh juga di mesid Seperti itu Untuk melaksanakan Salat idul fitri Ya sekiranya kita ini Mudah-mudahan Tidak ada halangan ya Bisa salat idul fitri Tidak seperti Dua kali kita Romaldon Dua kali syawal Kita ini Terbungu ya Ini terbungu yang betul Kita karena Tidak bisa salat idul fitri Siarnya tidak nampak Seperti itu Mudah-mudahan Bahwasannya Pada masa-masa kedepannya Kita bisa leluasa Melaksanakan Salat idul fitri Termasuk taraweh Pada bulan Romaldon Seperti itu ya Nah jadi Kita siapkan Sebaik-baiknya Seperti itu ya Termasuk juga apa Menghidupkan Malam harinya itu Dengan takbir ya Orang bilang takbiran Karena begitu masuk Satu syawal Pada saat maghrib Itu sudah kita disunahkan Untuk Melakukan takbir gitu kan Membaca kalimat takbir Kalimat tahlil gitu kan Itu yang diajar Dianjurkan oleh Nabi SAW Jadi itu yang kita hidupkan Dan mudah-mudahan Ini terus ya Lestari Di tengah-tengah Kaum muslimin Di tanah air Setiap malam Satu syawal itu Terus menghidupkan Dengan suasana takbiran Sampai menjelang Subuh Dan bahkan Sampai setelah subuh pun Disunahkan Karena sepanjang tanggal Satu syawal itu Dari mulai berarti Sore harinya Sampai besok Sore harinya Kita disunahkan terus Untuk mengemenangkan Takbir sebagai apa Sebagai ini Perintah Nabi SAW Juga tadi Sebagai syiar Menunjukkan bahwa Kita punya satu Hari raya yang luar biasa Dibandingkan dengan yang lain Seperti itu Lalu kemudian Kita juga diperintahkan Untuk bersiap-siap Melaksanakan Solat Eid Dari mulai Berangkat Disunahkan mandi Ini mudah-mudahan Sudah dilakukan Seperti itu ya Atau kalau lupa Tahun depan Kita bisa lebih baik lagi Kita sudah mandi Kemudian juga Disunahkan makan Sebelum berangkat Menuju tempat Solat Eid Jadi Karena ini Idul Fitri Hari kembali makan Kembali sarapan Begitu ya Jadi kita makan Disunahkan oleh Sebagian ulama itu Dari beberapa riwayat Itu makan kurma Makan tamar Makan kurma Untuk berangkat kemudian Ke tempat Solat Idul Fitri Seperti itu Nah selanjutnya Tentu saja Setelah melaksanakan Solat Eid Kita berjalan Sambil mengumandangkan Kalimat takbir Agar rame Agar semesta ini Kemudian penuh Dengan kalimat-kalimat Yang membesarkan Asma Allah Subhanahu wa ta'ala Juga sekaligus Untuk bisa Mengugah semangat kita Di dalam ketaatan Dan mengugah semangat kita Untuk kemudian Semakin bertakwa Kepada Allah Supaya lebih baik lagi Karena disitu Kita kan sudah selama Sebulan penuh Maren ya Masya Allah Jadi masuk Satu sawal itu Sebagai satu momentum Kita bisa melakukan Evaluasi lagi Dan bisa Merefresh Amal-amal kita Sehingga dengan Takbir yang disampaikan Yang dibacakan Bersama-sama itu Mudah-mudahan bisa Mengugah Kita lebih semangat lagi Dan disunahkan juga Pada Pelaksanaan sholat itu Kita juga Apa namanya Pulang Pergi dan pulang Itu melewati rute Yang berbeda Seperti itu Jadi hal yang memang Ada beberapa hal-hal Yang disunahkan Dalam pelaksanaan Pada tanggal Satu sawal itu Mudah-mudahan Para hadirin Para pemirsa Tidak terlupa ya Seperti itu Dan juga Mudah-mudahan Kalau terlupa nih Pada It berikutnya Kita bisa Lebih baik lagi Dan lebih paham Ya jadi Jangan terjebak Pada ifurianya Yang sebetulnya Gak ada sunahnya Seperti misalnya Menyalakan petasan Apalagi juga Kita khawatir Mengganggu Tetangga Menjadi mudorot Seperti itu Apalagi Ternyata ini Kita khawatir Ada budaya-budaya Majusi Yang kemudian Itu dilibatkan Di sana Seperti itu Iya Tidak disadari Seperti itu Jadi mohon Kita jangan terjebak Dalam euforia Yang Apa namanya Gak ada kaitan Dengan sunah-sunah Agama Seperti itu Jadi dari mulut tadi Misalkan Membakar petasan Juga kemudian Ya Malah sibuk Ketempat wisata Kan kalau Itu Justru harapnya Tempat wisata Iya Pantai Kebun binata Mana-mana Seperti itu Ya bukannya Tidak boleh kita Apa namanya Berkunjung ke tempat wisata Bukannya gak boleh Rih lah Begitu Tapi kita tunaikan dulu Perkara-perkara Memang menjadi anjuran agama Ya Seperti tadi Sudah sholat idnya Kemudian takbirnya Dan jangan lupa juga Kenapa sih kita Anggap memperbanyak Kemudian juga Bersodakoh Ya Jadi Ada satu hal Yang memang ini Kapan saja Sodakoh dilakukan Tapi insya Allah Itu akan lebih baik Kalau kita misalnya Pada saat berkumpul Ya Dengan kerabat Dengan keluarga Ada tetangga Kita juga dari Sekib Yang lebih Karena biasanya kan Pada saat sersawal itu Ada EHR ya Ada bonus kerja Atau yang dagang juga Suka lebih Besar Keuntungannya Ayo kita kemudian Berikan Kepada orang-orang Yang kita belum sempat Kasih pada bulan Ramadan Kita berbagi kebahagiaan Kita berbagi kebahagiaan Rizki kepada orang-orang Sekitar kita Demikian itu yang kita Mestinya dahulukan Itu Menarik sekali Jadi Tadi karena Mungkin pemahaman Ya kan Terus Kemahnya pemahaman Kemudian Kurangnya informasi Akhirnya Perayaan yang harusnya Dinikmati Kemudian mendapatkan Pahala Tidak mendapatkan Apa-apa Nah itu yang kita Khawatirkan demikian Khawatirnya gitu Nah kita sebagai seorang muslim Kan Terikat dengan Sunnah nabi Dengan syariat Isra'at Betul Menginggung tadi Menarik Sebelum Ke Apa namanya Sholat itu kan Makan ya Nah Maka ada orang-orang yang Merasa Masih kuat puasa nih Ternyata itu sunnah ya Betul itu sunnah Masih kuat puasa Ntar aja habis sholat itu Baru makan Iya Ya makannya Banyak-banyak gitu ya Sampai nanti gak bisa berdiri Sholat ya Yang mending sunnah tadi Batalin puasannya Betul Sebagai tanda masuk Idul Fitri Makan lagi Seperti itu Sunnahnya makan tamer tadi Iya betul Nah Nada budaya juga Menghidangkan Makanan Kan pasti ada Ramatama Atau saling berkunjung Betul Antara keluarga Apa istilahnya Bahkan yang Jauh-jauh saja Ada istilah mudik kan Iya betul Dan mudik ini Paling Fenomenal di Indonesia Kan Kalau di luar sana Mungkin ada juga Enggak sehebat disini Iya betul Ya maksud saya itu Berkaitan dengan tadi Apakah Itu memang Dibolehkan dalam Islam Dianjurkan Terus hukumnya Seperti apa Iya Insya Allah ya Ini Sempat juga Apa namanya Muncul Polemik ya Ada yang mengatakan Bahwa itu Enggak sesuai sunnah Bidah kalau kita mudik Pada hari raya Atau maaf-maafan Pada hari raya Juga itu Bidah seperti itu Menyiapkan makanan Bahkan sampai juga Ada yang sampai membahas Itu bentuk ketupat itu Bentuk dari makanan Agama lain Begitu kan Sampai seperti demikian Sebenarnya begini ya Bahwa memang Yang namanya Ya'id Tadi dalam kitab Lisanul Arab Itu disebutkan Jadi sumi ya'id Dan dinamakan Ya Kenapa Karena memang pada hari itu Itu berulang Kebahagiaannya Jadi memang itu Kebahagiaan Secara Bahasa saja Memang disebutkan Dalam kitab Lisanul Arab Itu memang Hari dimana Orang itu kembali bahagia Setiap tahun Karena berulang-ulang Seperti itu Setiap tahun kita Tahun depan ketemu lagi Kemarin juga ketemu Begitu kan Seperti itu Jadi secara bahasa Memang demikian Yang kedua tadi Sebagai syiar Sebetulnya kita juga Patut bergembira Bahwa Allah sudah Memberikan kita Satu hari raya Yang sangat luar biasa Pantes kita bergembira Begitu ya Nah ada pun kemudian Ada Tradisi mudik Karena memang Di tanah air kita ini Kan libur panjang itu Diberikan oleh perusahaan Oleh pemerintah itu Kan ketika Hari raya idul fitri ya Kalau di beberapa Negara timur tengah Pada idul adha Saya pikir cuma Sekedar masalah Teknis aja Bukan sesuatu yang Menyangkut kemudian Menjadi keharusan mudik Seperti itu Bahwa kita ini Berkunjung kepada Kerabat kan Dianjurkan Memperbanyak silaturahim Seperti itu ya Dimana Dalam Banyak hadis itu Kita diperintahkan Untuk apa Menyemuk silaturahim Nabi mengatakan Siapa yang suka Ayyusulullah Fidu Zekihi Yang suka Dilapangkan Rizkinya Dipanjangkan Umurnya Kata Nabi Sambungkan hubungan Kerahimannya Kerabatannya Seperti itu Nah Barangkali Karena pada Di negeri kita ini Pada saat Libur Lebaran itu Cukup panjang Itu kan Bisa seminggu Malah bisa Ngambil cuti juga Seperti itu Ini kan momentum Kita pulang Ketemu kerabat Dimana ada perintah Tadi menyemuk silaturahmi Sementara pada Bulan lain Pada bulan Syaban Misalnya Rojab Itu kan Kesempatan libur Kan gak banyak Seperti itu Dan biasanya Pada bulan sawal Kerabat-kerabat Juga ikut kumpul Karena liburnya Pada momen yang sama Jadi tidak ada persoalan Karena Niatnya adalah Kita ingin tadi Silaturahim Ingin memperpanjang Silaturahim Bertemu lagi Dengan karib kerabat Dan untuk apa Untuk kemudian juga Kita Tadi saling Mengembirakan Makanya ada jamuan makan Seperti itu Karena ini anjuran agama Tahadu Tahabu Berikan hadiah Kalian akan saling mencintai Juga kalau kita Dikunjungi tamu Kita juga dianjurkan Disunahkan Untuk menjamu tamu Seperti itu Kalaupun kita datang Ke rumah Seseorang Kerabat kita Kita bawa juga Sesuatu Tadi itu hadiah Insya Allah juga Mengembirakan mereka Jadi ini bukan sesuatu Yang terlarang Apalagi kalau kita Niakan tadi Silaturahim Kedua juga untuk Menjamu tamu Kalau kita jadi Tuan rumahnya Dan ketiga Kalau kita memberikan Kepada Tuan rumah Ini kita yang mendapatkan Juga pahala Saling memberikan hadiah Yang nanti bisa Mengembirakan mereka Jadi gak ada persoalan Insya Allah Kalau niat menjamu tamu itu Kita siapkan Jamuannya istimewa Masya Allah Tamu senang Apalagi juga datang Seperti itu Jadi jangan khawatir Itu hal yang Insya Allah Tidak bertentangan Dengan sunnah Juga dengan Ajaran Islam Jadi prinsipnya itu Selama tidak menyalih sunnah Dan itu hanya Membil momen aja Karena libur panjang Dimanfaatkan untuk Silaturami Saling memaafkan Saling memberi Kebahagiaan tadi Berbagi Jadi Bahkan waktu-waktu Yang libur panjang Tadi diisi dengan Yang disunnahkan Nabi kan gitu Betul Walaupun memang Ada istilah Ini ya Satapa Lebaran Mudik Lebaran fitri Identik dengan mudik Karena di Indonesia Di luar sana Kan gak ada Harusnya kan Lebaran besar Itu hidul akar Yang makan-makan Itu tadi Hanya masalah Momen aja Kebetulan Di kita Aturannya seperti itu Mungkin kalau Ditarapkannya hukum Islam Ya tidak seperti itu kan Kita berharap nanti Betul Itu lul adha yang lebih besar Betul Kita berharap juga demikian Kalau bisa dua-duanya sama-sama Maksudnya Itu lah Istilah Ini memanfaatkan Momen aja Baik Sebenarnya Kita boleh gak sih Tadi kan Berkait dengan Hari kemenangan Kan ada istilah Yang menang Hari kemenangan Maksudnya Menangannya itu kan Apa namanya tadi Jangan sampai Salah kaprah Tadi kemudian Terbebas Dari Ramadan Maksudnya Merdeka Bebas Maksudnya Untuk merevisi Pesalah pemahaman Tadi seperti itu Gimana Iya Para pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kita harus ingat Bahwa Sepanjang kita ini Hidup Maka sepanjang itu Pula Kita harus menjaga Ketaatan Dan ketakuan Kita pada Allah Bukankah kita Diingatkan Betakwalah pada Allah Bagaimanapun Keadaanmu Seperti itu Mau kita di bulan Ramadan Bulan syawal Mau bulan haji Kita juga tetap harus Menjaga ketaatan Pada Allah Ta'ala Begitu Ada pun Ramadan Itu memang Allah tingkatkan Frekuensi ibadah itu Untuk apa Ini untuk mencas kita lagi Setelahnya begitu kan Dan untuk apa Mendapatkan Raihan pahala Yang juga sangat besar Mendapatkan juga Pengampunan dosa Yang juga luar biasa Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti itu Sehingga Kalau kita masuk Kedalam bulan Syawal Idul Fitri itu Janganlah kemudian Berfikir Kita seolah-olah Sudah menang Jangan lupa Bahwa Betul Ramadan Kita mendapatkan Pengampunan dosa Bila kita Mengerjakan Semua amal ibadah Dengan sebaik-baik Dan seikhlas-ikhlasnya Nabi menyebutkan Ya siapa yang berpuasa Ramadan itu Imanan Karena iman Waktisaban Hanya mengharap Dari doa Allah Maka diampuni Dosa yang telah lalu Tapi ingat Bahwa yang dihapuskan Oleh Allah Yang diampuni Ini dosa-dosa kecil Bukan dosa besar Itu disebutkan Dalam hadis lain Oleh Nabi SAW Selama dia Menjauhkan diri Dosa-dosa besar Artinya dosa besar itu Tidak bisa dihapus Dengan amalan Ramadan Dosa besar Tidak bisa dihapus Dengan kita puasa Kita tadarus Kita dengan Qiyamulail Sodakot Zakat fitra Itu tidak bisa Itu hanya menghapuskan Dosa-dosa kecil Ya berdusta Misalnya Marah pada orang Ya mengejek Julit Misalnya begitu ya Atau bertengkar Itu dosa-dosa yang kecil Tapi kalau dosa-dosa besar Seperti yang Na'udzubillah ya Perbuatan syirik Misalnya begitu Membunuh Berzina Durhaka pada orang tua Atau istri Membangkang pada suami Misalnya ya Mencacimaki Agama Menista agama Itu dosa-dosa besar Makan riba Juga seperti itu Itu tidak bisa dihapus Dengan amalan puasa Tidak bisa dihapus Dengan kita Puasa sebulan penuh Dengan kita Kemudian Kiyamulail Tarawihnya Tadarus Kurannya Dengan apa Yang seperti itu Itu hanya bisa dihapus Dengan Bertobat Tabatan nasuhah Bahwa kita tinggalkan Semua Dosa-dosa besar itu Misalkan ada orang Pernah berbuat syirik Udah Tinggalkan Perbuatan syiriknya Pernah berbuat Maaf ya Na'udzubillah Berzina Tinggalkan Perzinaannya Pernah berbuat riba Tinggalkan Harta riba Ambil pokoknya saja Tapi ribanya tinggalkan Seperti itu Narkoba Juga sama gitu kan Kemudian juga Berdolak kepada orang tua Kita harus tinggalkan Semua perbuatan Yang termasuk kategori Berdolak kepada orang tua Seperti itu Kemudian bagaimana Meminta ampun pada Allah Ya dengan Tabatan nasuhah Banyak istighfar Kemudian juga Salat sunnah Taubah Dan yang ketiga juga adalah Kalau itu menyangkut Masalah harta Maka kembalikan Kepada orang yang sudah Terani dan terzalimi Seperti itu Kenapa? Karena kalau masalah harta Tidak cukup hanya minta maaf Disini ada hakul adami Ada hak manusia Misalkan Si BA merampas Harta si Fulan Dengan cara gosop Atau menipu Seperti itu Maka Kewajiban dia adalah Selain minta maaf Juga mengembalikan Karena ada hakul adami Disini yang telah dia Aniaya Lalu dikembalikan Seperti itu Maka gak cukup hanya Mengatakan Alhamdulillah ini Udah puasa sebulan penuh Udah taraweh Udah tadarus Udah juga zakat fitrah Diampunin dong Dosa-dosa saya Ala Belum Itu hanya dosa-dosa kecil Makanya Jangan kemudian Kita menepuk dada Lalu mengatakan Wah merdeka nih Satu sahabat Masya Allah Kita harus muhasabah Jangan-jangan Ada dosa-dosa besar Itu yang ternyata Belum ditinggalkan Ya Masih berkelima dengan riba Misalnya Masih ada harta orang Yang kita tahan Seperti itu ya Misalkan Majikan menan harta buruhnya Atau misalkan Pedagang mencurangi Pembelinya Seperti itu Ini ada harta orang nih Yang mesti dia kembalikan Atau dia belum minta maaf Nah ini makanya yang berat itu Kalau dosa Dosa pada hamba Kalau dosa pada Allah Kita cukup dengan istighfar Mohon ampun Insya Allah Ya Allah mengapun dosa Tapi kalau dosa pada hamba Nah ini ada hakul adami Ini ada hak manusia Yang harus kita tunaikan Iya misalnya apa Minta maaf Itulah makanya Kalau idul fitri kan Suka ada momentum Saling maaf-maafkan Walaupun kapan saja Sebetulnya sih kita minta maaf Tapi mungkin barangkali Itu momentum Ya kita dapat Istilahnya dapat feelnya gitu kan Dapat rasanya Lagi kumpul Suasana juga Mendukung Ya gembira Tadi kita bisa minta maaf Atau juga mungkin baru ketemu Karena sedang libur panjang Seperti itu Sedang reunian Seperti itu Maka menjadi hal yang sangat penting Kemudian kita memanfaatkan Moment itu Untuk apa Meminta maaf kepada manusia Pada orang Saudara Kerabat Tetangga Teman kerja Atas atau bawahan Karena ada hakul adami Yang masih tunaikan Kalau enggak Itu Allah belum terima Nah permintaan maaf kita Allah belum terima Permintaan maaf kita Karena belum Mengembalikan hak-hak adami Yang kita Na'udzubillah Diambil oleh Hamnya tersebut Nah maka Kalau kita lihat dari sini Masya Allah Ini kita ngeri nih sebetulnya ya Karena Jangan-jangan Apa namanya Ada hak-hak adami Yang belum kita Kembalikan Seperti itu Dan Nabi juga ingatkan Bahwa nanti Di umul akhir Ada orang yang disebut Sebagai Muflis Al-Muflis min umati Orang yang bangkrut Di tengah umatku Siapa itu Tanya sahabat Kata Nabi Mereka Yang datang Di hadapan Allah Ke hadapan Allah Bahwa pahala puasa Pahala sholat Pahala juga Haji Umrah Segala macam Tapi kata Nabi Dia ternyata Dia mencaci maki orang lain Dia menuduh perempuan baik-baik berzina Dia memakan harta Orang lain seperti itu Nah kalau dia di dunia Gak minta maaf Nah itu pengadilan yang paling adil Akan dituntut Oleh yang telah dia zulimi Yang telah dia aniaya Yang telah dia fitnah Yang telah dia tuduh Segala macam Kemudian Allah ambil Pahala orang ini Allah bagikan kepada Orang-orang yang telah dia Zulimi di dunia Ketika kemudian Gak cukup Allah ambil dosa-dosa Orang yang dia aniaya Yang dia telah zulimi Allah timpakan pada orang tersebut Sehingga kini Orang ini pahalanya sudah habis Malah memikul Dosa orang-orang yang telah dia aniaya Ini yang kita khawatirkan Begitu Jadi makanya Kita masuk ke bulan syawal Satu syawal itu Harus dibaring Barang juga dengan harap-harap cemas ini Karena khawatir kita punya dosa Kepada Ya gak usah jauh-jauh lah Pada istri atau pada suami Gitu kan barangkali Iya seperti itu kan Mungkin pernah bertengkar Pernah juga mungkin tidak amanah Istri maupun suami Atau pada anak ya Pernah berlaku yang tidak baik Pada anak Pada orang tua Pada saudara kandung Pada kerabat Nah disitulah momentum kita Untuk kemudian Muhasabah minta maaf Jadi jangan dulu Menepuk dada Kita merasa Ini udah menang nih Udah berhasil kita Selama sebulan penuh Dapat ampunan Belum ternyata Karena itu hanya dosa-dosa kecil Ada pun dosa-dosa besarnya Masya Allah Itu harus Melalui proses tertentu Sampai kemudian Allah Ta'ala Memberikan ampunan Atas segala dosa-dosa besar Yang dikerjakan seorang hamba Itulah Masya Allah Kita harus banyak Muhasabah Makanya Jadi Tadi kan Jangan sampai kita Salah persepsi Kemudian seolah-olah Dosanya sudah habis Betul Cukup dan puasa Karena Ya dari kecil kita sering Dapat nasihat Hadis Tadi sangat masyur Tapi perlu penjelasan Yang rinci juga Tahu mana dosa Oh dosa besar Kita hindari Kalaupun terlaksana Segera bertobat Tadi Bertobat Dan diganti dengan Amal-amal Soleh yang lain Nah Ada pertanyaan Yang klasik Ini Berkaitan dengan Ramadan kan Sebulan penuh Kita leluasa Enjoy Dalam beribadah Karena Setan di belenggu Istilahnya kan Di hadis Di belenggu Jadi Bagaimana ini Agar melewati Bulan-bulan berikutnya Sebelas bulan berikutnya Kita bisa mempertahankan Ketakuan di bulan Ramadan Iya Para Pemirsa yang Dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ramadan itu Syahrul Rialdoh Bulan pelatihan Bulan pelatihan Dimana kita Selama Sebelas bulan Yang lalu Sampai bulan Syaban Bisa jadi Ada yang Kendor Ibadah kita Ya Mungkin Solat jamaahnya Kiamulailnya Tadarusnya Seperti itu Juga Mengendalikan Emosi Selama Sebelas bulan Yang lalu Itu Kita barangkali Ada kendor Ada kebobolan Dalam Pengendalian Diri Nah Masuk Ramadan Ini Syahrul Rialdoh Bulan untuk Pelatihan Bulan juga Yang disebut Tazkiyatu Nufus Nufus Bulan Pensucian Jiwa Pembersihan Diri Seperti itu Kenapa Karena tadi Selama Ramadan Itu rangkai Ibadahnya Dasyat Betul Kita bangun Malam Sahur Bahkan Kalau sempat Kita kerjakan Juga Sholat Baca Quran Jam 3 Pukul 4 Masya Allah Perjuangan Tapi bulan Ramadhan Kita kan Berusaha Untuk bisa Mendapat Berkah Sahur Walaupun Cuma dengan Minum Air putih Saja Yang kedua Langsung Kita sholat Ke masjid Sholat subuh Berjamaah Makanya Selama Ramadan Masjid Alhamdulillah Jamaah Subuh Lebih Banyak Dibandingkan Jamaah Subuh Di bulan Bulan Lain Karena banyak Orang sudah Bangun Sahur Kan Kalau dia tidur Lagi kan Sayang Dia merasa Akhirnya Berangkatlah Ke masjid Alhamdulillah Seperti itu Juga kemudian Siang hari Kita bisa Mengendalikan Makan Dan minum Ini juga Pelajaran Buat kita Karena Berangkali Selama 11 bulan Kemarin Itu Masya Allah Syahwat Bakan Minum Kita itu Hampir Suka Tidak Terkendali Ada makan Enak Kita kemana Kejar Sampai Kemudian Diingatkan oleh Nabi Mumin Orang kafir Dengan tujuh usus Ini bukan mana Sebetulnya Tapi mana Kiasan Menggambarkan Orang Mumin Makan Tidak banyak Dan selama Ramadhan Kita bisa Ternyata Selama Ramadhan Kita selalu Makan Tidak banyak Terus ketika Buka juga Kita baru Makan Sebabak Sudah Kenyang Ternyata Bisa Seperti itu Dan Masih banyak Lagi Perkendalian Emosi kita Diminta Kata Nabi Jangan Marah Kalau Ramadan Termasuk Syahwat Biologis Kita Itu Dikendalikan Selama Ramadan Seperti itu Mestinya Ini kan Membekas Membekas Ketika Masuk Syawal Dan kita Jalanin 11 bulan Berikutnya Begitu kan Dengan syarat Apa Catatannya Semua Ibadah Ramadan Itu Dikerjakan Iman Dan Wahti Saban Dengan Dorongan Iman Dan hanya Mengharap Rida Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Dijalanin Apa Perlu Dengan Suka Cita Dengan Gembira Bukan Dengan Rasa Berat Hati Adanya Haraj Dalam Dada Kita Aduh Ramadan Kapan Berlalu Sudah Kangen Makan Soto Siang Siang Nah Itu Kita Harus Kemudian Lawan Kita Muncul Perasaan Gembira Perasaan Sedih Kalau Meninggalkan Ramadan Sehingga Begitu Masuk Di Bulan Sawa Dan Seterusnya Kita Ingat Kita Sudah Dilatih Oleh Allah Selama Ramadan Dengan Rangin Ibadah Yang Sangat Luar Biasa Ada Ujungnya Ada Kematian Dan Kematian Yang Paling Indah Adalah Ketika Kita Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Agar Kita Supaya Terus Semangat Dalam Menjaga Iman Takwa Ini Apa Itu Ingat Mati Kata Nabi Dengan Ingat Mati Kita Mengendalikan Emosi Mengendalikan Syahwat Kita Menyuh Dari Dosa Lalu Kemudian Bersungguh Sungguh Dalam Menjalan Ketaatan Karena Kita Berharap Mendapati Ujung Hidup Ini Husnul Khatima Dan Jangan lupa Banyak Berdoa Minta Pada Allah Agar Diberikan Istiqamah Ada Doa Yang Diajakan Doanya Allahumma Antarabuna Farzuknal Istiqamah Ya Allah Engkau Tuhan Kami Berikan Kami Rizki Istiqamah Banyak Doa Minta Pada Allah Agar Kita Bisa Istiqamah Dalam Ketaatan Masya Allah Jadi Bulan Ramadhan Semestinya Kita Seperti Di Servis Di Reparasi Keimanan Kita Selama Ini 11 Bulan Ramadhan Di Luar Ramadhan Kita Bermasalah Lemah Imannya Amalnya Sedikit Nah Orang Kita Punya Handphone Ini Suka Di Servis Punya Motor Servis Atau Punya Kendaraan Servis Bulanan Supaya Larinya Kenceng Berikut Ini Bulan Seawalkan Bulan Identik Kegembiraan Cuman Kita Lihat Faktanya Saat Ini Tidak Semua Merasakan Kegembiraan Tanda Kutip Menjadi Finansialnya Bermasalah Apalagi Terlebih Di Luar Negeri Kita Ada Juga Yang Sedang Mungkin Lebaran Tapi Hujan Senjata Sedang Di Intimidasi Oleh Orang Orang Kafir Terlebih Sampai Seperti Itu Kondisi Saat Ini Tanggung jawab Kita Gimana Betul Jadi Kita Selain Bergembira Juga Memikirkan Nasib Saudara Seiman Kita Bagaimana Ini Sudah Saya Baca Sebelas Tahun Muslim Surya Itu Mereka Puasa Dan Lebaran Itu Di Tempat Pengungsian Dera Idlib Bahkan Untuk Makan Juga Susah Jangankan Bisa Makan Kita Yang Berlimpah Ruah Diminjam Makan Itu Membeli roti Sangat Susah Dan Juga Tidak Berkumpul Dengan Kerabat Mereka Karena Sebenarnya Sudah Meninggal Sudah Mati Sudah Meninggal Atau Tercerai Berantah Kemana Seperti Itu Atau Sudara Kita Di Myanmar Di Uyghur Yang Mereka Mendapatkan Ujian Dari Allah Dengan Kekejaman Dari Musuh Allah Seperti Itu Maka Selain Kita Bergembira Kita Senantiasa Berdoa Minta Pada Allah Agar Allah Menolong Saudara-saudara Kita Agar Mereka Mendapatkan Pertolongan Dari Allah Terutama Bisa Merasakan Bahagia Dengan Masuknya Satu Syawal Ini Begitu Yang Kedua Kita Terus Berda'wah Mengingatkan Sesama Muslim Juga Mengingatkan Tentu Para Pemimpin Dunia Islam Bahwa Kita Punya Tanggung Job Yang Besar Apa Menolong Menyelamatkan Dan Minimal Mendoakan Saudara Kita Yang Mereka Mesti Mendapatkan Musibah Baik Yang Di Dalam Negeri Maupun Di Luar Negeri Seperti Itu Jadi Janganlah Kita Egois Senang Sendiri Bahagia Sendiri Lupa Bahwasanya Ada Kerabat Kita Saudara Kita Seiman Yang Mereka Mendapatkan Ujian Dari Allah Tahala Begitu Intinya Tahun Juga Bersama Semua Islam Khususus Yang Punya Kekuasaan Untuk Bisa Menerapkan Islam Bisa Menolong Juga Yang Terdolimi Dengan Kekuasaannya Atau Kekuatannya Tadi Baik Karena Waktu Sudah Di Penghujung Mohon Untuk Pesan Singkat Bagaimana Agar Kita Semakin Bertambah Baik Para Pemirsa Hadirin Yang Diramati Allah S.W.T Sambutlah Bulan S.W.T Selain Dengan Gembira Juga Dengan Memiliki Sebuah Azam Sebuah Tekad Yaitu Bahwa Kita Ingin Mendapatkan Suasana Keimanan Suasana Keislaman Yang Lebih Baik Lagi Jadi Harus Punya Target Pencapaian Kalau Kemarin Selama Ramadan Saya Bisa Begini Maka Di Bulan S.W.T Saya Pribadi Sebagai Muslim Harus Punya Target Apa Dan Apa Seperti Itu Setiap Hari Setiap Hamba Allah Harus Memiliki Perbaikan Perbaikan Diri Karena Kata Ulama Siapa Yang Hari Ini Sama Dengan Kemarin Tertipu Itu Jangan Sampai Kita Ternyata Sama Kalau Lebih Buruk Itu Tercelak Yang Baik Adalah Yang Kondisinya Lebih Baik Daripada Hari Yang Kemarin Maka Masuk Satu Sahawal Harus Menjaga Pencapaian Selama Ramadan Dan Punya Tekad Dan Punya Program Dan Munculkan Suasana Tadi Keimanan Dan Keislaman Agar Kita Bisa Kemudian Menghidupkan Bulan Berikutnya Itu Di dalam Ketatan Pada Allah Tahan Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Semua Juga Pada Para Wakif Yang Telah Mengikuti Kajian Indonesia Online Bersama Program Wakaf TV Khususnya Di Bulan Sawal Ini Semoga Para Wakif Para Sahabat Wakaf Semua Pemirsa Wakaf TV Yang Dimulihakan Allah Senantiasa Diberikan Kesabaran Diberikan Keluasan Rizki Dan Keistikomahan Di Jalan Ketakwaan Kepada Allah S.W.T. Dan Tonton Terus Mohon Bisa Mengikuti Kajian-kajian Kita Di Wakaf TV Indonesia Haji Online Agar Bisa Menjadi Pertambah Ilmu Dan Barokah Dan Juga Pada Para Sahabat Wakaf Semua Yang Ingin Berbagi Kebahagiaan Khusususnya Di Bulan Yang Penuh Bahagia Ini Di Bulan Sawal Ini Silahkan Bisa Meninfakan Sebagian Hartanya Melalui Rekening Badan Wakaf Al-Quran Yang Tertera Di Layar Silahkan Bisa Mengikutinya Kemudian Dari Kami Cukup Apa Namanya Sebelum Ditutup Mohon Maaf Lahir Dan Batin Tidak Lupa Selaku Kru Wakaf TV Dan Juga Keluarga Besar Badan Wakaf Al-Quran BWA Mohon Maaf Lahir Dan Batin Selamat Hari Raya Idul Fitri Dan Kami Cukupkan Dengan Doa Hafaratul Majlis Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Ilaha Anta Wastafiru Wadubu Ilaik Afaminkum Wallahumma Fik Ila Akwami Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Terima kasih Altyazı M.K. Altyazı M.K.